Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mustafa Explore Oke teman-teman Kali ini saya sedang di suatu lokasi Ini masih di tengah kota juga ya Kalian bisa lihat saya ini jalan di komplek perumahan orang Ini di Baloi teman-teman Dan disini ada sebuah rumah yang konon katanya Bukan konon katanya sih Menurut informasi security kompleks sini Katanya itu Sebentar ya disini ada orang mau lewat Katanya itu Dulu ini rumahnya yang rati Yang rati itu adalah ahli paranormal teman-teman Dan ya Kayaknya sih agak sedikit mencekam ya Dan ini menunjukkan pukul 2 2 kurang 5 ya teman-teman Jam 2 kurang 5 Nah di belakang saya ini sudah ada rumahnya teman-teman Ada 2 rumah sih sebenarnya Saya tidak tahu yang mana satu yang punya yang rati Yang ini Atau yang sini satunya Namun kita coba Kayaknya yang ini deh yang besar ini Kita coba langsung ke situ aja lah ya Gak usah yang ini Ini kecil aja men Kalau memang nanti kita mau ke sini Nanti kita coba lihat lah ya Oke kita coba lihat rumahnya teman-teman Oke teman-teman Ini dia ya Ini ada bagasi Dan ini tangga naiknya Nah Wah ini security nya lagi Apa Ketuk tiang Ini ada juga nih rumah satu lagi Saya tidak tahu ini rumah siapa Tapi yang jelas katanya sih Yang ini rumah yang rati teman-teman Nah jadi kita akan coba naik ke atas ini cuy Wow ini udah parah banget Wow Jujur Aduh agak merinding juga Ini udah jam 2 lagi Kelihatan gak sih jam Dan Kita akan coba naik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Saya gak bisa ngeliatin jam Saya gak pakai flash pula Nanti kita lihat jam lewat api aja teman-teman Dan Kita akan coba naik Lewat tangga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ini sih kayaknya rumahnya gak besar cuy Tapi Kronologi rumah ini katanya Punya ahli paranormal Wow Anjay Merinding habis cuy Aduh mana nih flash saya Tunggulah saya pasang flash dulu cuy Ada sumur kayaknya disini Oke Saya udah pasang flash Ini ada sumur cuy Sumur tua ini asli saya merinding habis men Kalian bisa lihat tuh Anjay Gokel lah Baru masuk Saya udah merinding men Assalamualaikum Assalamualaikum Kita lihat sumur dulu Atau lihat dalam dulu ya Kita lihat dalam dulu lah ya Bismillahirrahmanirrahim Wah Nah Menurut informasi Dari pak Sekuritinya itu teman teman Ini adalah rumah yang Ratih Yang Ratih itu dulunya adalah Ahli paranormal Dan sebelum kita masuk ke dalam Saya pengen lihat bagian samping-sampingnya dulu Dan Dan kebetulan ini Wow Sampingnya serem amat cuy Dan Ini sebenarnya Samping ini ada bidan teman teman Kalian tau disamping ini bidan apa Ini bidan mama Dan Saya dulu Itu lahir di bidan mama loh teman teman Berapa 20 tahun silam ya Iya Saya masih 20 tahun teman teman Hehehe 20 tahun silam Iya 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 Masih iya 20 tahun Oke lah Kita lanjut aja Masuk ke dalam ya Tapi Ini Aduh pintunya Bisa masuk Aduh pintunya Demulai robo cuy Kita langsung lewat jendela aja Tapi sebelum kita masuk Kayaknya enak ke sumur sini dulu deh Saya bingung nih Mau kemana dulu teman teman Iya Iya Oh bukan sumur nih men Kayak semacam kolam gitu aja Iya kan Assalamualaikum Yang Oh Kaget Pak E Pak E Jam 2 ya Jam 2 Pak E Kaget saya Pak E Oke Kita lanjut aja lah Masuk ke dalam Dan ini semaknya tinggi banget cuy Assalamualaikum Assalamualaikum Ketika masuk ini aja Merinding abis Wow Tahu mengapa Saya ngerasa kayak Kayak di rumah sakit ya cuy Permisi Rumahnya sih Rumahnya sih gak besar ya Tapi Menjakem banget Disini bau Baunya gak enak cuy Kayak bok bok melati gitu ya Kamar kecil begitu aja Dan ini bagian samping tadi Kita sudah lihat bagian samping tadi Yang bersebelahan dengan bidan Dan Oh di belakang sana Apakah ada bangunan terbengkali juga ya Kayaknya bangunan baru tuh men Kita gak akan ke belakang sana Kita akan lihat bagian sini aja cuy Oh Oh Ini darubu men Darubu atapnya Dan Ini dapurnya Kalian bisa lihat dapurnya Ini kok Saya merindingnya Merinding terus ya Ini sih Ini kayak liat cuy Poletnya begini aja ya Sawangnya di dimana-mana loh Ini bagian belakang Rumahnya gak besar ya Allah Kayak ada yang Huh Itu pula ngagetin lagi Di depan tiangnya Kayak ada yang Huh gitu Jujur Di jalanan masih ada yang jalan Dan Pak Sekuriti juga Lagi keliling Tapi kenapa saya takut ya Sebenernya saya gak takut sih Maksudnya agak sedikit Terasa merinding gitu aja Saya gak tau merinding karena apa Tapi Aduh Memang ini gokil coy Tampaknya Kecil tapi Eh Jangkriknya diam Saya disini Dimana posisi jangkrik Oh ini orang belakang ini kok Ini ada apa ya Ada ruangan lagi man Wow Ini sih Wah ini ruang apa ya Apakah ini ruang praktik Paranormal itu dukun bukan ya Wow Assalamualaikum Dan Ini ruang juga teman-teman Ruang kecil Ya kayak gitu Ini aja ya Gak ada yang lagi Yang bisa kita lihat Tapi memang suasalanya kok Yang cekeng banget Dan kalian bisa lihat Ini jam berapa teman-teman Nanti hape nya Jam 2 0 1 Ya Dini hari men Biasanya itu kalau Paranormal gitu ya Atau kayak semacam dukun gitu ya Dia Pasti Banyak melihara-melihara jin ya Ya Jin sih teman-teman Kalau setan tuh Setan itu Sebenernya dari kalangan Jin dan manusia ya Istilahnya ya Dan Oh Ini kayak ada keris ya Oh bukan keris man Saya kira keris Oh ini asli serang banget man Oh Bagian dapurnya ini Biasanya sih iya teman-teman Paranormal ataupun dukun gitu Pasti dia ada pelihara-pelihara jin Dan ini bagian dapurnya masih ada Ini laci ada apa ya Ditutup man Ini laci cuynya Sudah keras sekali ya Sudah lama ya kayaknya nih Kalau menurut informasi dari sekuritas Memang udah sekitar belasan tahun ya Dan Saya gak tau pasti Tahun berapa mulai terbongkali Karena saya tadi lupa nanya juga Ini satu ruangan lagi Oh Ada kasur men Kasur Oh Toilet Oh ada betop Dalam betopnya ada bantel lagi Ini creepy banget ya Ini kasur apa ya Apakah dulu ini kasur untuk pijat gitu ya Iya gak sih Maybe Mungkin Dan Kayaknya gak ada lagi yang bisa kita lihat ya Ini bagian samping tadi Ini bagian samping tadi yang tembus ke belakang Lorong belakang Tuh ya Oke lah men Wow Ini udah mau rubuh Dan Kayaknya udah berantakan banget ini ya Udah Tinggal puing-puingnya doang Dan Sepertinya Udah semua Saya Terusuri Rumah ini Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan share Dan untuk kalian baru berkunjung ke channel ini Saya minta supaya kalian dengan cara subscribe Supaya channel ini semakin berkembang Dan terus menghibur Akhir kata Saya Mustafa Amit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita akan kembali ke bagian bawah tadi Dan Oh iya ya Saya lupa teman-teman Di sampingnya itu kan ada rumah lagi ya Kita lihat dulu apa ya Kita lihat dulu lah ya men Soalnya saya kepo juga men Dan ini bagasinya Wah pohonnya di sekitar ini udah tinggi-tinggi banget Ini garasinya teman-teman Dan saya lihat garasinya Kita akan coba ke rumah sebelahnya Saya gak tau rumah sebelahnya rumah apa Tapi kosong juga Jadi saya gabungin aja lah ya Video ini Atau Soalnya rumahnya kecil gini aja sih Oke lah kita coba lihat aja teman-teman Dalamnya ada apa ya Oke teman-teman Inilah dia rumahnya ya Nah kalau kita lihat sih Rumahnya itu agak sedikit berbeda ya Dengan rumah yang Yang ratih tadi ya Ini agak sedikit rapi sih Kayaknya belum lama banget terbengkal ini cuy Dan Kita coba lihat dari Bagian samping dulu sini ya Terima kasih Assalamualaikum Oh bagian samping sini kok serem amat Dan Oh ini udah tinggi-tinggi cuy Dia punya rumputnya Dan kayaknya gak ada akses masuk ke sana Oke lah kita coba masuk lewat sini aja men Oh Ini sebenernya di komplit perumahan loh Kanan-kiri ada rumahnya Tapi rumah yang kanan ini Satu eh Kosong gini aja cuy Rumahnya disana sedikit ya Dan sebelah ini rumah bidan ratih Eh bidan ratih Siapa? Eh yang ratih Paranormal ya Dan kita akan coba lihat ini rumah siapa Assalamualaikum Assalamualaikum Wah ini masih banyak triplik-triplik men Oh Dia punya atapnya ya Baru dibongkarin apa ya Wah ini rumah orang ini Ini kayaknya masih dipakai ini cuy Assalamualaikum Iya kan Kayaknya masih bagus ini ya Apa mau dijual ya Ganti mungkin Dijual Dan Iya Oh Kayak memang Mau dibenarkan ini cuy Apa yang pula Kita masuk rumah orang ini men Ya kan gitu aja sih Iya lah Tapi banyak kali botol anggur Anggur sini ya Anggur merah Ini ada ruangan toilet juga sih Ah udah lah cabut lah Kacau-kacau Ini rumah orang men Salah pula kita menti Gak boleh Kalau yang tadi itu memang itu rumah terbengkalai Rumah yang rati Kalau ini rumah orang kayaknya Coba-coba Coba-coba Oke teman-teman Mungkin sampai situ dulu video eksplorasi saya kali ini Saya harus jalan lagi ke pos Security-nya disana Ya Karena Saya taruh motor disana teman-teman Dan Jalannya cukup jauh ya Ada sekitar 800 meter 800 atau 1 kilo sih Ya sekitar itulah ya teman-teman Disini juga masih banyak rumah-rumah warga yang Ditempatin Ya namanya di kota ya Kanan kirinya pasti rumah warga Yang saya heran itu Kenapa ada rumah paranormal Di keramaian kota seperti ini cuy Iya kan Wah Ini apa pula lagi Ada kayaknya semacam pos kosong gitu ya Oke teman-teman Masih jauh jalan disana Saya akhiri aja videonya sampai disini Terima kasih Bye 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 Terima kasih.